Pantai Kelapa Tuban sudah menjadi ikon wisata terbaik di bumi. Wali, lokasi destinasi wisata yang menyuguhkan pemandangan luar biasa ini cukup mudah. Ditemukan, beralamat di Jalan Tuban, Gresik Kilometer 1-2, Dusun Kepoh, Kelurahan Panyuran. Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Karena pemandangannya yang indah dan sejuta pesona lainnya, Pantai Kelapa sukses menjadi ikon wisata Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ku yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Alhamdulillahirrohbilalamin pada siang hari ini, kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah s.w.t. Manusia-manusia pilihan Allah, karena tidak semua orang bisa hadir di tempat ini. Tidak sedikit, kita punya waktu, tapi biaya tidak ada. Kadang biaya ada, tapi waktunya tidak ada. Kadang biaya ada, waktunya ada, tapi badannya sakit. Hari ini kita sehat, kita punya waktu, kita punya biaya, sehingga ditakdirkan oleh Allah s.w.t. untuk bisa berjiarah di makam wali wali Allah di Jawa Timur ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, semuanya diriduai oleh Allah s.w.t. Wa masulia ala muhammad. Saudara-saudara ku yang kami hormati, ada tiga macam doa yang akan dikabulkan oleh Allah s.w.t. Yang pertama, dakwatu so'im. Doanya orang yang ahli berpuasa. Tak kalah kita puasa beneran, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka doa itu akan dihijabah oleh Allah. Makanya sebulan yang lalu, kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga seluruh doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan kemarin, dan doa yang kita panjatkan di bulan sawal tak kalah puasa sunai itu, insya Allah dihijabah dan dikabulkan oleh Allah s.w.t. Kemudian yang kedua, model doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah dan musafir. Doanya orang yang bepergian karena ibadah kepada Allah s.w.t. Nah, hari ini kita menjadi orang yang musafir, orang yang bepergian karena Allah s.w.t. Oleh karenanya, hati-hati di dalam berucap, karena ucapan itu doa. Maka setiap berucap, berucaplah yang baik, setiap doa, doalah yang baik, karena tak kalah kita menjadi musafir, insya Allah itulah termasuk doa yang akan dihijabah oleh Allah s.w.t. kemudian yang ketiga, yang terakhir, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah dakwatul madlum. Doanya orang yang ternah niaya. Oleh karena jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain. Karena tak kalah kita mendolimi orang lain, kita menyakiti orang lain, padahal orang itu tidak salah, orang itu tidak pernah melakukan yang kita sangkakan, maka dia berkategori orang yang terdolimi. Maka tak kalah orang yang terdolimi itu berdoa kepada Allah, maka itulah termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah s.w.t. Maka berhati-hatilah kita di saat berdoa, tak kalah berpuasa. Berhati-hatilah kita berdoa, tak kalah kita menjadi musafir. Berhati-hatilah berdoa, tak kalah kita menjadi orang yang teraniaya. Kiranya ini dapat kami sampaikan, selamat menikmati ciptaan Allah s.w.t. di pantai Kelapa Tugban ini, mudah-mudahan hidup kita dibahagiakan oleh Allah s.w.t. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.